Puluhan siswa dan siswi sekolah dasar swasta di kota Cilegon tampak antusias mengikuti kegiatan edukasi soal jenis satwa reptil dan amfibi. Anak-anak usia 8-9 tahun ini juga tampak berebut saat berinteraksi dengan satwa berdarah dingin jenis ular piton yang sudah jinak itu. Ketua Relawan Penyelamat Satwa Liar, Tubagus Surya Baskara mengatakan edukasi ini dilakukan agar anak-anak yang bersekolah di dekat sawah maupun habitat hewan liar tersebut tidak sembarangan menyentuh hewan liar apabila ditemui. Sementara itu, para siswa terlihat penasaran terhadap satwa-satwa liar yang sudah jarang ditemui. Selain itu, edukasi ini juga bersifat untuk mengenalkan bentuk, jenis, dan karakteristik hewan yang hidup di alam liar sebagai pengetahuan untuk antisipasi bahaya. Tujuannya untuk mengedukasi anak-anak, terutama anak sekolah yang berlalu-lalang di sekitar sekolah ini kan dia, seputar sekolahnya ini area sawah ya, area sawah. Mereka bisa ketemu satwa-satwa liar. Tujuannya untuk mereka mengetahui satwa-satwa apa saja yang bisa dipegang dan mana yang berbahaya dan mana yang tidak. Tujuannya agar mereka tidak, apa namanya, tidak sembarangan pegang hewan. Surya menjelaskan, hal ini juga dilakukan untuk mengingatkan masyarakat di lingkungan sekolah agar mengantisipasi adanya satwa melata yang masuk ke dalam bangunan lantaran saat ini sudah memasuki masa peralihan cuaca dari musim kemarau ke musim hujan. Sedikitnya ada lima jenis satwa liar yang dibawa para relawan untuk dikenalkan kepada pelajar sekolah dasar tersebut. Dua ekor di antaranya adalah satwa berdarah dingin yang berbahaya seperti buaya dan ular tanah hasil rescue. Aliandra Ibrahim, jurnalis Bantan TV dari Cilgon memberitakan.